Halo Assalamualaikum, saya akan unbox sebuah barang tapi nggak pake meja kali ini karena barangnya gede banget Jadi saya dikirim sama Simbada, sebuah outdoor speaker tipenya CST838N Outdoor ya Ini gede banget, ada mikrofonnya juga mungkin buat temen-temen yang berminat alih profesi jadi pengamen Nggak maksudnya penyanyi yang keliling ya, maksudnya pengamen itu Ini bisa dimanfaatkan juga, tapi nggak cuma itu, buat nyata musik di dalam rumah pun kayaknya masih oke Termasuk bisa jadi sound system dadakan kalau kamu ngadain reuni, arisan, atau syukuran di rumah ya Karena kemarin terasa banget ketika syukuran istri 4 bulanan sama Akika kemarin saya nggak ada sound system di rumah Pake speaker bluetooth waktu itu disambung ke mikrofon yang buat syuting Jadinya agak aneh aja ya Semoga dengan ini solusinya ada ya, jadinya masalah saya teratasi untuk yang satu itu Jadi koleksi di rumah dan juga jadi sound system Nggak, saya nggak akan jadi penyanyi keliling ya, karena suaranya pas-pasan juga Sekarang kita unbox aja dulu Oh iya, tapi sebelum di unbox, saya mau nunjukin nih kardusnya Ini ada fitur-fitur atau highlight yang disertakan di sini Baterainya 1500 mAh, besar banget Ada punya RGB light display, mantap Support app speaker pro Jadi ini bisa dikontrol dari smartphone dengan aplikasi yang bernama speaker pro Ya Nih, ada logonya Google Play sama App Store Jadi iOS bisa, Android bisa Dan apa lagi? Oh ini punya input USB sama AUX in Oke Bluetooth juga pasti ya Ya, betul Ini RMS 18W Outputnya segitu Cukup besar kah? Kita nanti tes langsung Sekarang kita unbox dulu Kebetulan cutter saya juga lagi rusak Jadi pakai gunting aja dulu Benar-benar unboxing yang berbeda hari ini Kita bercepat aja ya Sebesar ini Speakernya udah kayak backpack ya Gedenya Dan dapat ini Di dalam pipe penjualannya Oh Dapat microphone langsung ya Dengan jack audio adapternya yang besar Seperti ini Berapa milimeter sih yang gini? Yang jelas bukan 3,5 mm Oh, udah siap langsung jadi penyanyi Lanjut ada kartu garansi disini Ada daftar service center-nya nggak ya? Oh ada, kartu garansinya doang ya Bisa dikirim ke Pinang Sia, Jakarta Barat Kemudian Ada manual book-nya juga Seperti ini Skip aja ya Dan terakhir ada ini Kabel charger ya Dari USB ke Outputnya seperti ini Output adapter yang bulat itu Jadi bukan ke micro USB ya Kita lihat langsung barangnya Wow, gede Seperti ini barangnya Kalau bit quality-nya sih ini plastiki banget Dari depan belakang Tapi plastik seperti ini Biasanya juga lebih tahan banting ya Kalau ke Senggol Jatuh-jatuh sedikit Nggak akan langsung cepat Pecah Harusnya ya Dan di sisi belakang ini Juga ada Ini ya Layar atau display-nya Berupa 7 segment Dan disini juga panel control-nya Ada disini nih Ada power atau input Buat milih modenya Equalizer Light Ini Previews Next Play-pause Dan ini buat volume-nya Kemudian juga ada Port untuk jack audio 21mm Port USB Dan ini buat Adapternya tadi ya Buat power Nggak disertakan kepala charger-nya memang Dan ini ada lubang Buat microphone Bawaannya yang tadi yang besar Sekarang kita coba Nyalakan dulu Dari Power Sini Hi Blue Disini ada modenya langsung Modenya bluetooth Yang sekarang Terpilih secara otomatis Kita pindah Load Oh Ada radio FM Mantap Kemudian line Jadi line ini Buat Ini ya Buat jack audio 31mm Blue Jadi blue Line Sama FM radio Karena saya nggak nyolokin USB Jadi yang USB Nggak ke detect ya Sekarang Kita akan Dengarkan dulu lagu Menggunakan smartphone Buat Nunjukin Gimana bedanya Powernya Antara smartphone Dengan speaker ini Pasti beda banget Tapi saya butuh Pembanding Jadi tunggu dulu ya Sebentar ya Ini menggunakan Asus Zenfone 6 Asus Zenfone 6 Dengan volume maksimal Segini Sekarang kita pairing dulu Speaker simbadanya ini Sudah mode bluetooth ya Kita lihat Kita nyalakan bluetooth Di smartphone Lalu Tambahkan Ya Langsung muncul CST 838 Ya Tinggal tap Nah Sebelum saya mulai Saya sarankan kamu pakai earphone Atau headphone dulu ya Takutnya Volume nya kekencengan Yuk kita mulai Satu Dua Tiga Ini adalah lagu favorit saya Jadi saya otomatis nyanyi Mendingan sekalian Saya cocok mic nya dulu ya Memang diriku Tak bisa tinggalkan cinta Namun Hatiku Masih memilihkan dia Ternyata aku Masih memikirkan dia Masih mengingat dia Oke Oke gimana Udah ada yang muntah belum Ya gitulah Kalau udah denger lagu Kesukaan Jadinya ikut bernyanyi Oh iya Sebetulnya Simbada CST 838 ini Adalah perbaikan dari Seri 836N Seperti apa barangnya Kebetulan saya juga ada Barangnya kita lihat dulu ya Yang dulu ya Nah ini dia penampakan dari Simbada CST 836N Kalau dibandingin sama yang ini Saya lebih suka yang tadi ya Yang 838N Yang baru Yang ini pegangannya kayak gini nih Tuh Jadi gak ada yang bisa diangkat pegangannya Dan build quality nya juga Terasa lebih rapi Yang baru yang 838N ya Tapi memang ini bedanya di dial nya nih Kelihatan lebih gaya nih Dan layarnya di depan Kalau tadi kan dial Semua kontrol di belakang Kalau ini di depan Barengan dengan Si speaker nya Yang ini pakai Jaring besi ya Kalau tadi semuanya plastik Nah ini di belakang Kosong melompong Tidak ada apa-apa Dan kita akan Segera tes untuk Suaranya dari 836N Buat perbandingan Sejauh apa upgrade nya Dari Yang lama ini ya Kita nyalakan lagi Kalau yang saya dengarkan sekilas Suaranya ini lebih cempreng ya Dibandingkan yang terbaru tadi Jadi kalau kamu mau beli Mendingan beli yang 838N Kita akan coba untuk Karoke sekarang Aduh Nyanyi dua kali nih Satu video Tes 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 Satu dua tiga Aduh ini Udah kaya Ini beneran udah kaya Speaker buat Keliling dangdutan ya Eho nya tuh kerasa banget Ini Eho Ho 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 Oke Kita coba lagi Menyanyikan sebuah lagu Untuk Subscriber Setia Gota Ganti HP Dan Aku pun Masih mencintai dia Namun Hatiku Membuka pintu Untuknya Memang Diriku Diriku Sebisa tinggalkan cinta Namun Hatiku Masih memikirkan dia Oke Oke Ada yang muntah dua kali Eh ini masih nyala mikrofonnya Eho begini Kita matikan dulu ya Ya Jadi kalau pakai seri yang lama Jadi kalau pakai seri yang lama Kerasa banget Eho nya Nggak enak buat karaokean Jadi kayak gaung banget ya Kemudian juga Tadi pas nyanyi Ada delay kerasa sedikit Dan karena Eho itu mengganggu Karena pas lagi nyanyi Kerasa ada yang ikutin di belakang Sedikit-sedikit ya Mendingan ambil yang baru saja Saya akan ambil lagi yang baru Jadi mendingan ambil yang baru saja Udah lebih keren Dan kalau kamu butuh diskon Silahkan pakai kode diskon ini ya Untuk beli speaker ini di Shopee Harganya cukup terjangkau kok Untuk ukuran yang besar seperti ini Dan ini kan fungsinya banyak ya Bisa buat rame-rame Buat kamu Yang punya kegiatan Misalkan di sekolah Seni tari Atau mau ngajar bahasa Inggris Buat ini ya Buat practicing conversation Bisa pakai ini Gede Dan kamu bisa sambil Karokean Kalau misalkan lagi istirahat Nanti buang jenuh Bisa karokean Kayak saya tadi ya Dan kalau kamu mau rekomendasikan video ini Suruh teman kamu Buat minum anti-modulus Sebelum menonton video ini ya Oke good product dari Simbada Silahkan di cek link pembeliannya Di deskripsi video ini Saya senang nih Bikin video kayak gini Jadi happy ya ke bawah Karena nyanyi-nyanyi dari tadi Semoga juga bikin penyegaran Untuk konten-konten di video Atau di channel saya ya Thanks Simbada Sudah kirim barangnya Dari kota Simahi Agung Bumit dan Dodiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax